bikin donat cookies yuk langsung kita buat hello welcome back to resep simple channel pertama kita masukkan margarin sebanyak 50 gram kemudian tambahkan juga susu kental manis sebanyak 1 saset atau sekitar 3 sendok makan ini sudah tidak perlu tambah gula lagi ya untuk bahan bubuknya kita pakai 100 gram tepung protein rendah atau tepung untuk cookies ya kalau ada yang nanya apa bisa pakai protein sedang atau tepung biasanya bisa tapi disangrai dulu ya selanjutnya kita aduk-aduk tepungnya supaya nanti tercampur rata dengan margarin dan susu kental manis sehingga mudah dibentuk seperti ini sudah tidak ada lagi putih-putihnya ini masih ada kita aduk lagi ya setelah itu kita gilas disini saya pakai baking paper untuk alasnya bisa juga diganti plastik ini saya pakai baking paper sekalian nanti buat alas di loyangnya ya jadi tidak ganti-ganti kita pipip-pipikan dulu adonannya sebelum kita gilas kita tutup lagi bagian atasnya dengan menggunakan baking paper kemudian supaya nanti seragam jadi tidak tipis sebelah ini saya pakai sumpit di dua sisinya jadi saat menggilas nanti bisa rata sampai seperti ini ya nah kalau sudah siap kita cetak ini saya pakai cetakan bulat cookies bisa juga diganti dengan cetakan seadanya di rumah misalnya tutup botol atau yang lainnya kita cetak nanti kalau ada sisa dari bulatannya jangan dibuang bisa kita gilas lagi kemudian kita cetak lagi ya saya kira ketebalannya seperti ini tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis karena ini cookiesnya kita bentuk donat maka tidak afdol kalau di tengahnya tidak ada bolongannya nah ini saya lubangi bagian tengahnya dengan mainan anak saya bisa juga dilubangi dengan menggunakan sedotan ya karena lagi tidak ada sedotan ya sudah dimanfaatkan saja apa yang ada dengan cetakan seperti ini jadi kira-kira dua loyang ya selanjutnya kita oven selama 15 menit di suhu 150 derajat kalau pakai oven tangkering bisa pakai api sedang cenderung kecil ya dan di cek setiap 10 menit apakah sudah matang nah ini sudah matang kita dinginkan dulu sambil menunggu dingin kita iris-iris coklat batangan ya kita pakai 50 gram coklat batangan disini karena saya adanya yang warna coklat saya pakai yang warna coklat sekitar 50 gram kalau punya warna lain bisa lebih menarik ya ini kita tim coklatnya ini saya pakai merkolata dia agak susah ya untuk mencait mungkin bunda ada rekomendasi coklat apa yang gampang cahit dark chocolate compound yang bisa mulus nanti kalau misalnya kita pakai untuk nasi topping di kue nah ini sudah mencair kita celupkan kue donut yang sudah kita buat tadi celupkan sampai rata ya kira-kira seperti ini kemudian kita letakkan kembali dan lakukan sampai habis nah sebelum coklatnya mengering segera kita kasih dekorasi disini saya pakai sprinkle warna-warni kita potong aja plastiknya supaya kita tangannya gak nyentuh langsung ke sprinklenya ya karena ini nanti kan gak di oven lagi dan langsung dimakan jadi supaya steril usahakan minimal menyentuh sprinklenya atau kalau misalnya menyentuh pakai aja sarung tangan jadi nanti kuenya bersih kalau punya sprinkle lain boleh juga loh dipakai ini saya pakai sprinkle mata bekas menghias kue bihun kemarin kalau misalnya belum nonton video menghias kue bihun bisa lihat disini ya saya juga pakai sprinkle bintang dan bulan nah ini sudah jadi udah kering coklatnya lucu sekali ya gimana ya rasanya yuk kita coba pasti anak-anak langsung suka mudah kan membuatnya ini untuk resepnya jika suka dengan video ini jangan lupa like dan share ya kalau ada pertanyaan masukan atau request resep silahkan tulis di kolom komen dan buat yang belum subscribe subscribe dulu ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati